Maka Lebaran Pegasus Ibu Ketua Jangan resmi dibuka Penjabat Bupati Bekasi Dany Randan mengingatkan masyarakat akan pentingnya mengupayakan sinergitas antara kota dan kabupaten Bekasi. Ia mengatakannya saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Lebaran Bekasi 2022 bersama PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto yang bertempat di alun-alun kota Bekasi, Bekasi Selatan pada Sabtu 11 Juni 2022. Dalam wawancaranya, pejabat Bupati menyampaikan bahwa ia sangat mendukung acara yang digelar pada setiap tahunnya ini dengan lokasi yang bergiliran antara kota dan kabupaten Bekasi. Ia ingin menjadikan acara tersebut sebagai bentuk pelestarian kebudayaan khas Bekasi. Event budaya yang memang sudah dirintis dari masyarakat Betawi, kota dan kabupaten, dilaksanakan bergiliran setahun di kabupaten, setahun di kota. Jadi saya sangat mendukung karena inilah bagian dari upaya kita untuk melestarikan budaya daerah kita. Dengan digelarnya acara tersebut, ia termotivasi untuk lebih banyak melakukan kolaborasi demi kemajuan bersama. Hal tersebut dikarenakan kota dan kabupaten Bekasi memiliki banyak aspek yang tidak bisa dipisahkan, seperti sejarah, ekonomi, dan politik. Bahwa melihat dari sejarahnya, kota Bekasi dan kabupaten Bekasi tidak bisa dipisahkan. Makanya ke depan pun kita akan berjalan bersama, meraih kemajuan bersama, dan setiap para bersama. Insya Allah, budayanya, lingkungannya, ekonominya, politiknya kita bangun bareng, setuju? Infrastrukturnya kita bangun bareng, setuju? Terima kasih telah menonton!